Halo semuanya balik lagi sama aku Adinda Jadi di video kali ini seperti yang udah kalian lihat di thumbnail ya Kalau misalkan aku bakal nge-review salah satu sunscreen spray dari Chinggu by Kiyowo yaitu yang Green Tea Cooling Sunscreen Spray 2 in 1 Oke ya sebelum ke-reviewnya aku disini bakal kasih disclaimer dulu Jadi produk yang aku pake belum tentu cocok juga di kalian Dan begitu pun sebaliknya And ya skin type aku itu sensitive to oily skin dan umur aku 16 tahun Kita langsung aja ke reviewnya Yang pertama kita lihat dari segi kemasannya dulu ya Untuk kemasannya ini tuh 60ml dan harganya itu sekitar 19-20 ribu Serta di kemasannya ini tuh Kiyowo abis kayak namanya ya Dari brand Chinggu by Kiyowo Untuk bagian kemasan yang di depan ini tuh bagus banget desainnya Jadi kayak ada anak kecil gitu Ini kayaknya official anunya Chinggu by Kiyowo deh Soalnya anak kecil itu muncul mulu di produknya Chinggu ya Terus untuk di belakangnya itu ada kayak kegunaan Terus cara pakai dan juga komposisi Serta berkode BPOM dan nomor BPOMnya Serta ini juga ada expired date Sunscreen ini tuh tertulis spray 2 in 1 Yang artinya itu bisa untuk wajah dan juga bisa untuk badan ya Tapi aku biasanya pakenya di wajah sih buat nge reapply sunscreen gitu Kalau misalkan lagi ada di luar terus siang-siang gitu Untuk SPF dari sunscreen ini tuh ya itu SPF 50 Nggak ada PA-nya ya Jadi kayak ini tuh cuma bisa ngelindungin kulit kita dari sinar UVB aja Untuk tekstur dari sunscreen ini tuh ya kayak watery Kayak air gitu encer ya Pas di-apply juga ya mudah Dan untuk kayak ingredients dari produk ini tuh Yang pertama ada sodium hyaluronate Dimana sodium hyaluronate itu bagus untuk menjaga kelembapan kulit kita Dan juga ada green tea extract Dimana green tea extract ini tuh bagus untuk antioksidan dan juga mengatasi jerawat Sunscreen itu juga udah oil free No alkohol, no paraben, no silikon Terus juga fungal ignisif Jadi misalkan kalian kulitnya berjerawat jadi kayak nggak apa-apa gitu Dan ya menurut aku kayak ingredients dari produk ini tuh Nggak yang pas neko-neko gitu Dan bagus-bagus aja makanya dia itu bisa lolos BPOM Dan untuk cara penggunanya ya kayak pake sunscreen pada umumnya Jadi setelah kalian pake skincare pagi atau siang Baru kalian pake sunscreen Aku pake sunscreen itu biasanya kalo buat replay aja Jadi kayak kalo pagi aku biasanya pake sunscreen biasa gitu Dan kalo untuk siang kalo lagi ada di luar rumah gitu Aku pake ini Karena wadahnya juga kecil Jadi kayak travel friendly banget sih Sensasi yang aku rasain pas di-play di wajah Yaitu ada cooling sensation Jadi kayak dingin-dingin gitu di wajah Aku nggak tau ya ini dinginnya tuh karena apa Katanya klaimnya itu no alcohol tapi pas di-play itu kayak dingin-dingin gitu Dan juga kalo kena mata itu perih Kayak dingin perih gitu tapi katanya no alcohol Jadi kayak mungkin itu dari mint kalian nggak tau juga sih Dan juga sunscreen itu kayaknya masih ada fragrance-nya Soalnya baunya itu bener-bener kayak nyengat bau alkohol gitu Tapi katanya no alcohol sih So far so good sih Jadi kesimpulannya kenapa kalian harus punya ini Jadi kalo misalkan kalian sering beraktivitas di luar ruangan Jadi kayak kalo misalkan sekolah gitu Dan susah buat replay sunscreen Kalo bawa sunscreen yang gede gitu takutnya Kena razia osis kan Jadi mending bawa sunscreen spray kayak gini ya Meskipun ini tuh juga harganya kan murah Jadi kalo misalkan kena razia nanti nggak boncos-boncos banget gitu Kekurangan dari sunscreen itu cuma karena aku agak nggak suka sama baunya Sama perih di mata Kalo yang lainnya sih udah bagus SPF udah 50 Terus juga ini tuh mudah di blend Nggak ada white cast Terus juga ada efek tone upnya gitu dikit Tapi nggak yang pas bikin abu-abu Ini sebenernya bagus Tapi cuma minusnya ya disitu Karena ada bau alkohol dan juga perih di mata gitu Ini menjadi salah satu sunscreen spray yang aku rekomendasikan ke kalian Karena sejauh ini bagus-bagus aja di aku Dan juga untuk kulit berjerawat ini juga bagus Dan ya mungkin segitu aja ya review aku kali ini Semoga bermanfaat buat kalian Dan ya see you di next video aku Bye-bye